Curhat Eli, ibu Anjas, pria asal Palembang, batal menikah Hamin 1, usai ex-calon mantu bikin sakit hati. Bak menahan air mata kesedihan, Eli, ibu dari Anjas, pria asal Palembang yang batal nikah Hamin 1, menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kepada tribun sumsel.com, Eli yang ditemui di rumah bak mengulik trauma sakit hati yang dilakukan calon mantunya berinisial D. Adapun Eli kondisinya diketahui sempat syok setelah anak bujangnya gagal menikah. Kejadian tersebut terjadi tak kalah dirinya bersama sang anak bujang berada di rumah mempelai wanita. Waktu itu yang datang ke rumahnya langsung cuma beberapa orang, termasuk kami bertiga, ada saya, Anjas sama ayahnya, sedangkan untuk kakak dan adiknya ada di penginapan, ujar Eli. Sewaktu sampai di rumah mempelai wanita, dirinya dan Anjas diajak untuk pergi ke kamar yang dijadikan kamar pengantin. Waktu itu saya dan Anjas dibawa masuk ke dalam kamar pengantin oleh ibu dan wanita itu, imbuhnya. Saat berada di dalam kamar, tidak ada kata untuk menjabarkan bagaimana kondisi ataupun bagaimana perjalanan menuju ke rumahnya. Namun pertanyaan yang keluar dari mulut ibu dan wanita tersebut, justru langsung menanyakan uang kekurangan untuk keperluan pernikahan. Katanya, inilah uang kekurangannya itu adalah 6 juta rupiah. Lantas mempelai wanita itu menyahut kenapa hanya 6 juta rupiah, sisanya di mana? Eli menjawab bahwa uang 1 jutanya sudah diberikan baju untuk mempelai wanita, sesuai dengan kemauan dari wanita tersebut. Dan akhirnya, setelah mengetahui uang 1 juta tersebut, dibelikan baju untuk lantas mengiakan. Saya sempat bertanya untuk apa uang 7,7 juta rupiah itu. Dan kata wanita itu, kotak hantaran barang-barang dan juga sembako. Tutur Eli sambil mengingat kejadian tersebut. Namun dikatakannya bahwa uang tersebut tidak masuk dalam hitungan pada saat hantaran tidak ada disebutkan adanya uang sembako. Karena Eli takut membuat malu baik keluarganya ataupun keluarga wanita, lantas dirinya memberikan uang sebanyak 6 juta rupiah. Sisa dari pembelian baju tadi dan untuk uang yang 700 ribunya, menyusul karena pada saat itu dirinya sudah tidak ada pegangan uang. Dan dirinya nanti akan meminta anaknya yang sedang berada di penginapan untuk mentransfer uang sebanyak 700 ribu itu. Setelah dirinya mendapat perlakuan seperti itu, dirinya sempat syok. Namun berusaha untuk tidak mengeluarkan air mata dan akhirnya mengajak Anjas, anaknya itu, untuk pulang ke penginapan. Yang mana pada saat itu sudah siang sekitar pukul 13 dan sampai di penginapan sekitar pukul 15. Saat setelah sampai penginapan, Eli menanyakan kepada Elsa, anak tertuanya, apakah dirinya ada uang 700 ribu untuk diberikan kepada pihak mempelai wanita. Elsa yang kaget melihat kedatangan ibu, bapak, dan adiknya langsung meminta uang 700 ribu itu menanyakan ada perihal apa yang terjadi sewaktu di rumah wanita tersebut. Akhirnya Eli menceritakan semua yang terjadi di rumah mempelai wanita dan Elsa juga langsung mengirimkan uang 700 ribu rupiah kepada mempelai wanita melalui transfer banking. Setelah selesai masalah uang tersebut, Eli berniat kembali lagi untuk ke rumah mempelai wanita. Namun ditolak oleh Anjas, dirinya tidak mau melanjutkan acara tersebut karena orang tuanya sudah diperlakukan tidak baik oleh mempelai wanita. Dirinya sakit hati karena calon istrinya memperlakukan ibunya dengan tidak sopan. Tak putus asa sampai di situ, Eli masih membujuk anaknya untuk tetap melanjutkan pernikahan tersebut. Karena nanti bukan hanya pihak mempelai wanitanya yang malu, namun pihak keluarga mereka juga akan malu. Namun Anjas bersikeras untuk membatalkan saja pernikahan itu. Belum jadi istri, dia sudah berani seperti itu. Apalagi pas waktu sudah menjadi istri nanti. Ujar Eli menirukan omongan Anjas sewaktu di penginapan. Setelah selesai rembukan di penginapan tersebut, keluarga Anjas kembali lagi mendatangi rumah mempelai wanita. Dan juga pada saat sampai di sana, ada perangkat desa seperti Kades, Sekdes, dan juga RT. Pada saat di sana, Anjas diajak bicara oleh Kades setempat untuk menanyakan bagaimana kelanjutan dari acara mereka tersebut. Dan Anjas masih bersikeras menjawab untuk membatalkan pernikahannya dengan wanita itu. Mendengar apa yang menjadi keputusan dari Anjas, lantas pihak perangkat desa mengajak mereka untuk pergi menemui keluarga wanita. Pada saat sudah bertemu dengan calon mempelai wanita, Kades menanyakan masih mau atau tidakkah acara diselenggarakan. Wanita tersebut menjawab masih mau melanjutkan pernikahan. Pada saat wartawan Tribun Sumsel melakukan pantauan ke kediaman Anjas, terlihat juga dirinya sudah mengenakan kutek untuk pernikahan. Pada saat masa pacaran, mereka menjalin hubungan kurang lebih selama satu tahun. Mereka hanya bertemu sebanyak empat kali karena hubungan mereka jarak jauh. Dulu pernah juga diajak ke rumah ini dan orang tuanya baik. Dan kata kakak juga orang tuanya berakhlak baik. Ujar Anjas. Dirinya bisa dekat dengan wanita tersebut berawal dari Elsa, kakaknya, yang mengenalkan dirinya dengan wanita tersebut. Dan mereka saling komunikasi dengan WhatsApp. Setelah menjalin hubungan dekat serta pacaran, akhirnya Anjas memberanikan diri untuk melamar wanita idamannya ini.